Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke pembahasan berikutnya hari ini kita membahas tentang frame dan mesin nah sebenarnya frame dan mesin ini ada di chapter 4 ya jadi kita balik ke chapter 4 nah frame dan mesin itu satu satu chapter dengan truss gitu ya yang pernah kita bahas waktu sebelum UTS gitu ya nah disini yang kita jelaskan disini ini bedanya truss dan frame gitu ya bedanya truss dan frame atau mesin kalau truss kemarin kita ingat ya itu membahas tentang semua batangnya atau batangnya itu adalah memiliki dua buah gaya atau kita sebut dengan batang dua gaya kemarin ingat ya batang dari sebuah truss itu dia memiliki dua buah gaya atau kita sebut dengan batang dua gaya untuk batang dua gaya pada truss itu ada namanya apa gaya yang kita sebut dengan compression compression dan ada gaya yang kita sebut dengan tension atau tarik jadi ada tekan ada tarik gitu ya jadi kemarin kita belajar untuk truss itu kita bahas tentang batang dua gaya untuk frame atau mesin itu adalah setiap batang paling tidak enggak semua batang itu dua gaya gitu ya paling tidak ada satu batang yang kita sebut dengan multiple forge atau memiliki banyak gaya gitu ya bukan hanya dua dua gaya paling tidak ada tiga atau empat gaya kita bekerja pada satu batang jadi ada satu batang yang dia memiliki lebih dari dua gaya itu kita sebut frame atau mesin gitu ya kalau dia batangnya hanya memiliki dua buah gaya kita sebut dengan truss kalau lebih dari dua buah gaya kita sebut frame atau mesin nah bedanya apa sih bedanya frame dan mesin gitu ya nah frame itu strukturnya itu kaku gitu ya rigid nah struktur untuk frame itu rigid jadi kalau kita lihat disini ini adalah frame gitu ya jelas ini frame dia strukturnya kaku bentuknya seperti ini jadi dia enggak bisa bergerak kan cuma seperti ini ya kaku nah bagaimana dengan mesin kalau mesin itu dia tidak kaku strukturnya ya non rigid structure contohnya ini seperti menjepit tang gitu ya itu adalah bentuk-bentuk dari apa namanya mesin kita sebut mesin jadi dia bisa bergerak gitu ya dengan fleksibel dia tidak kaku kayak itu bedanya frame dan mesin nah ini contoh ini frame apa mesin ini gitu ya kayak ini frame lah gitu ya contoh sebuah frame kalau kita lihat disini ini seperti contoh teras kemarin gitu ya kalau kita gambarkan disini ada gaya apa saja yang bekerja gaya eksternal dulu untuk gaya eksternal disini ada ada gaya sorry ada ay ada ay ada ax ada apa lagi disini ada by nada bx gitu ya kira-kira seperti itu terus ada lagi gak gaya yang bekerja ini gaya eksternal dari luar lah ya kira-kira ya dari support ini saya gambarkan begitu nah kalau digambarkan secara seluruhan kita lihat bahwa disini itu ada support yang dari sini yang disini juga ada support kita gambarkan disini gitu ya nah ini untuk gaya yang dari luar gitu ya eksternal bagaimana yang internal coba disini kita lihat disini ada pin di pin itu dia ada gaya cara x dan gaya cara y ya maka di pin itu kalau kita pisahkan itu menjadi ini gitu ya dan ini kalau kita lihat disini ada berapa gaya nih dalam satu batang ini 1 2 3 4 5 ada 5 gitu ya kita tahu ini tahu ini gitu ya biasanya P dan ini kan kita sudah cari ya ini artinya yang ini kita bisa cari yang ini kita tahu didapat dari sini kan yang ini tahu biasanya diketahui maka ini juga diketahui gitu ya untuk mencarinya seperti itu contohnya nah ada bentuk yang lain misalnya seperti ini ini gaya-gaya apa saya yang bekerja disini disini pasti ada gaya ini pin ya ada ay ada ax terus ini gaya yang luar dulu ini ada t gitu ya saya kira seperti itu itu gaya dari luar yang bekerja ya kalau kita lihat lagi ada w nya juga ya ini yang terlupa disini ada w jelas w ya ada ax ay itu yang didapat dari sini kenapa karena berupa pin ya terus ada t t nya kita dapat dari sini dan ada gaya w gaya w kita juga dapat kita bisa tuliskan seperti itu ya ya seperti itu ya nah kalau kita pecah satu persatu disini kita lihat yang bagian ini ya nah untuk yang bagian ini bagian ini itu kalau kita pecah dia menjadi begini jadi ini selain dalam pinnya sini ya ini kan pin ya pin spesial warna lain ini pin pin makanya di pin itu ada gaya kara x dan kara y gitu ya tapi disini ada dua buah gaya yaitu gaya batang dua gaya kan ya ini ada gaya be ke arah sana ini compression kita tekan gitu ya untuk yang batang be ini batang be dia memiliki atau dua buah gaya atau batang dua gaya tadi ya sedangkan batang da da ini kita lihat sebelah sini da itu yang lurus panjang ini nah itu disini ada gaya ax ada ay ada d nya terus disini ada pin dia ada dua kalau kita lihat sehingga gaya nya ada disini 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 kita sebut dengan multiple force member atau gaya dengan atau batang dengan banyak gaya tadi ya nah batang CF itu juga sama dia ada disini dimana ini batangnya ini harusnya gayanya sama dengan yang ini cuma bedanya adalah arahnya gitu ya di E ada lagi dimana ada gayanya yang ini ditambah dengan ke arah X dan ke arah Y langkah disini juga sama ada beratnya gitu ya W jadi ini kita sebut dengan multiple force member atau batang dengan multi gaya gitu ya oke ya seperti itu ya itu contoh contohnya kita masuk ke contoh gambarkan free body diagram dari seluruh struktur ini gitu ya struktur secara keseluruhan dan individu setiap batang atau setiap batangnya dan carilah maksudnya persamaan keselimbangannya gitu ya untuk yang seperti ini ini kita sebut ini frame gitu ya karena dia kalau dia lihat ini kaku ya rigid ya nah bagaimana cara menyelesaikannya yang pertama dari sini ya kita buat dulu kita cari dulu kita buat free body diagram untuk keseluruhannya entire system gitu ya oke saya gambarkan lagi free body diagram untuk keseluruhan atau secara eksternal ya yang bekerja dari luar aja lah kalau saya nyebutnya begitu jadi saya gambarkan kebawah kita batang dari sini sama sini saya gambarkan aja kebawah terus satu garis ada lagi kesana mari dan lagi kesana dari sini ok Minister oke Kita lihat gaya-gaya yang bekerja di luar Apa saja Kita gambarkan secara keseluruhan Gaya-gaya yang bekerja di luar Kita bisa gambarkan disini Ada Coba yang bagian A ini Ini adalah sebuah pin Sebuah pin artinya ada gaya apa saja Ada gaya AX Ada gaya AI Saya anggap arahnya ke sana Ada AI Ada AX Lalu di D D ini dia batangnya menempel ke lantai Jadi kalau dia hanya ada batang menempel ke A lantai Artinya gaya apa yang bekerja? Hanya gaya normal Berarti ini hanya ada gaya D Terus ada apa lagi? Ya jangan lupa dari atas itu ada gaya W gitu ya Oke ya Nah Dari sini kita cari nih Persamaan kesetimbangannya Persamaan Kesetimbangan Kita cari ya Kita cari ya Ini saya bagi dua Oke Kita balik disini Pertama kita buat dulu seperti apa Kalau persamaan kesetimbangan Untuk yang frame ini Karena dia multi gaya Berarti Kita bisa pakai Tiga Rumus Yaitu Sigma F Fx Sama dengan 0 Sigma F Y Sama dengan 0 Dan Sigma Sigma Moment Sama dengan 0 Gitu ya Nah ini Seperti ini Ini yang rumus yang kita pakai Nah Untuk yang Sigma Fx Sebagai game bekerja Kita langsung aja Sigma Fx Sama dengan 0 Untuk Sigma Fx Sama dengan 0 Sebagai game bekerja di X Ada apa saja nih? Ada AX AX saja ya Oke Berarti Yang bekerja di X Hanya AX Gak ada lagi baru sama dengan 0 Gitu ya Sekarang kita lihat yang berikutnya Sigma Fy Sama dengan 0 Yang bekerja di Y Ada apa saja disini? Coba kalian lihat Ada Ay Gitu ya Terus ada apa lagi? Dy Ada W Gitu ya Oke Jadi kita bisa tuliskan disini Ay Ditambah Dy Karena arahnya sama-sama kata Dikurang W Sama dengan 0 Ini persamaan yang kedua Yang ketiga Apa Kita mencari apa nih? Mencari Momentnya gitu ya Moment di mana? Moment di Titik Oke Di titik mana nih? Maunya nih Ini adalah Titik A Titik B C Dan D Sekarang kita AX Sudah Apa kita Sudah tahu 0 gitu ya Ay Dy Kan belum tahu nilainya ya Kalau W diketahui sekian Maka Ay Dan Dy Kita belum tahu Kita harus cari Ay Dan Dy Bagaimana caranya? Dengan cara kita mencari Moment Oke ya Mencari moment Di mana nih Enaknya gitu ya Kita cari moment Supaya mudah disini Kita carinya Moment di C aja Yang sama dengan 0 Berarti kita buat Eh sorry Bukan di C ya Oh ya benar Benar Kita Kita buat Paling mudah Yaitu Di A Sorry Sorry tadi Jadi Karena kita mau Mengeliminasi gaya ini Supaya kita tahu Dy nya berapa Kan ya Berarti Kita buat Moment di C Sama dengan Eh sorry Moment di A Maksud saya Moment di A Sama dengan 0 Gitu ya Jadi Sigma Moment di A Sama dengan 0 Ada apa saja Karena kita mau cari Dy kan ya Disitu berarti ada Kita kembali lagi Dy dikali jaraknya berapa 24 Ingat kalau Moment itu kita harus Tahu arah Kita buat kesana adalah Positif ya Berarti Berarti tadi Dy D D Dikali dengan 24 Meter Anggap aja Meter jaraknya ya Ini anggapnya Jaraknya adalah Meter 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 Gitu ya Nah disini Dy dikali dengan 24 Meter Karena Positif ya Karena arahnya kesana kan ya Kesana Jadi positif Dikurang 12 Sorry Dikurang W Dikali dengan Jaraknya Ini W kan Jaraknya itu Setengahnya ini Persis di tengah-tengah kan W itu beratnya Berarti setengahnya ini Sampai sini Berapa 12 kan ya Kali dengan 12 Meter Sama dengan 0 Dari sini Kalau W diketahui Berarti kita bisa cari kan ya Kita anggap saja W nya itu Dimana Anggap W sama dengan 10 Misalnya Gitu ya Kalau W sama dengan 10 DY Sama dengan Ini jadi 120 ya Berarti 120 Newton Meter Dibagi dengan 24 Sama dengan Sama dengan Ini Meter ya 24 meter Sama dengan 5 Newton Newton Jadi kalau saya tulis Misalnya di Inui itu Sama dengan 10 Newton Ya Oke Berarti DY nya sudah Ketemu Kalau DY sudah Ketemu Berarti AY ketemu ya Berarti AY Sama dengan 10 Newton Dikurang 5 Newton Sama dengan 5 Newton AY sudah Ketemu AY DY sudah Ketemu Coba Kita lihat Berikutnya Kita sudah Dapat Keseluruhan Ini AY AX Sudah AY Sudah DY Sudah W Diketahui ya Kalau saya tuliskan lagi Disini W itu tadi Sama dengan 10 Gitu ya Sama dengan 5 Newton Disini juga Sama dengan 5 Newton Yang ini Sama dengan 0 Gitu ya Nah Lalu kita cari Setiap Batang Gitu ya Setiap Batang Itu bagaimana Oke Untuk Setiap Batang Berarti Kita Lepas Satu Per Satu Atau Kita copot Satu Per Satu Batang Apa Dulu Saya Mau copot Batang CB Misalnya Di Atas Batang Yang Paling Atas Untuk Batang Batang CB Untuk Batang CB Digambarkan Gambarkan Dulu ya Batang CB Saya Buatkan Free Body Di Agam Di Batang CB Itu Ada Gaya Disini Ada W Masa Ada Gaya Apa Lagi Disitu Ada Gaya Coba Disini Apa Ini Pin Ini Juga Pin Jadi Kita Buat Disini Ada Gaya Pin Berarti Ada Gaya Ke Arah Y Dan Ada Gaya Ke Arah X Begitu Juga Disini Ini B Ada Gaya Ke Arah Y Dan Ada Gaya Ke Arah X Gitu Kira Kira Seperti Itu Jadi Kalau W Diketahui W W Adalah Sebesar Sepuluh Newton Maka Kita Bisa Cari Ini Nah Supaya Mudah Kita Cari Dulu Kita Ada Berapa Persamaan Ini Ada Empat Persamaan Yang Tidak Yang Tidak Diketahui Harusnya Memang Dengan Tiga Rumus Itu Kita Tidak Selesaikan Rumus Kita Ada Sigma F X Sama Dengan 0 Sigma F Y Sama Dengan 0 Dan Sigma Moment Sama Dengan 0 0 Untuk Disini Kita Jabarkan Dulu Persamaan Nanti Kita Bisa Hitung Berapakah Ini Kita Dengan Memotong Yang Lain Kita Buat Dulu Sigma Gaya Ke Arah X Sama Dengan 0 Yang Bekerja Ke Arah X Itu Ada C X Terus Kesana C X Positif Minus BX Sama Dengan 0 Jadi Nanti CX Sama Dengan BX CX Sama Dengan BX Terus Sigma Gaya Karah Y Sama Dengan 0 Yang Karah Y Ada Apa Saja Coba Lihat Disitu Ada CY CY Ini CY Terus Plus BY Minus W Sama Dengan 0 Ini Kita Hitung 1 1 2 Gitu Ya Oke Kita Lanjut Lagi Nah Berikutnya Adalah Moment Sigma Moment Dimana Enaknya Ini Kalau Kalian Lihat Kalian Pilih Boleh Disini Boleh Disini Saya Mau Ambil Yang Di C Saja Sigma Moment Di C Sama Dengan 0 Yang Di C Ada Apa Saja Ada Coba Lihat 10 Dikali Jarak Dari Sini Berapa Kita Naik Atas Lagi 15 Gitu Ya Oke Bisa Ya Tetap Kalau Ini Arah Kesana Adalah Positif Kita Lihat 10 Dikali Jaraknya Sini 15 Putarannya Kesana Sarajarum Jam Artinya Negatif Ya Negatif 10 Dikali Dengan 15 Terus Ada Dikali Dikali Dengan Jaraknya Dari Sini Berapa Kita Lihat Lagi Ke Atas 30 Berarti Ditambah By Dikali Dengan 30 Sama Dengan 0 Gitu Ya Oke Sehingga By Sama Dengan 150 Dibagi Dengan 30 Sama Dengan 5 Newton Jadi By Juga 5 Newton By 5 Newton Ini C Y Ketemu Ya Oke Yang Kita Belum Tahu Adalah BX BX Dan CX Itu Nanti Kita Cari Dari Sini Kepersamaan 2 Warna Lain Saja Kepersamaan 2 Kepersamaan 2 Kita Lihat C Y Plus By Minus W Sama Dengan 0 Dimana C Y Plus By Minus W Sama Dengan 0 C Y Sama Dengan W Minus By 10 Newton Minus 5 Newton Sama Dengan 5 Newton Jadi C Kita Sudah Dapat CX Kita Belum Tau Ya Karena Kita Belum Tau BX Jadi Itu Nanti Sambil Jalan Oke Sampai Sini Dulu Batang CB Sudah Jadi Kita Sudah Ambil Batang CB Yang Belum Adalah Batang CED Dan Batang BAEB Atau BA Gitu Ya Oke Kita Lanjut Keberikutnya Kita Bahas Batang BAEA Gitu Ya Batang BAEA Batangnya Seperti Ini Ini B E E Di 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 A Di 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 A Untuk Batang BAEA Gaya Pasal Yang Bekerja Jadi Batang 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 BAEA Itu Yang Ini Disini Jelas Ada PIN AX Ada AY Ini Trus Disini Juga PIN Berarti Ada Ey AX Disini Juga PIN Ada By BX Nah di bagian atas ini Saya anggap kayaknya kesana Yaitu BY BE BX Terus yang E juga sama Ada kesana Yaitu EY Terus ada kesana EX Terus Di bawah sini ada tadi ya Gayanya Sudah ketahuan ya AY AX AY AX Ini juga Jadi batang ini seperti itu Kalau saya tuliskan lagi Ini adalah Pin A Pin E Dan ini pin B Dari sini kita bisa analisis dengan 3 rumus yang kita punya Untuk Gaya ke arah X dulu Sigma FX sama dengan 0 Itu ada apa saja Ada AX Minus EX Ini ya Minus BY Sama dengan Eh sorry bukan BY BX ya BX sama dengan 0 Terus Terus Gaya ke arah Y Sigma FY Sama dengan 0 Itu ada apa saja Ada AY Terus Minus EY Terus ada apa lagi Minus BY Sama dengan 0 Ada lagi Ya Terakhir Terakhir adalah Sigma Moment Sigma Moment Di mana nih Enaknya nih Di A saja ya Di A Sama dengan 0 Coba Atau mungkin gini Kita cari dulu aja Hasilnya AX kita sudah tahu Belum Sudah ya EX kita sudah tahu Belum BX kita sudah tahu Belum Ini belum bisa Masih Nunggu gitu ya Sedangkan BX belum tahu ya Belum Lalu yang ini Sigma Moment Moment Di A Sigma Moment Di A Sama dengan 0 Atau ini Kita lanjutkan dulu BX Nya Adalah Kita buat Sigma Moment Di A Sama dengan 0 Berarti Jarak Dari sini Atau Sebelahnya Saya gambarkan Di sini Sigma Moment Di A Sama dengan 0 Di situ Bisa kita lihat Bahwa Yang pertama BX Dikali Jaraknya dari sini Ke sini Berapa Kan tegak lurus Sama titik ini Berarti dari sini Ke sini Gitu ya Coba kita lihat Jaraknya dari sini Ke sini Sudah ada nih 30 6 Ya Oke Jadi Saya hapus Sigma Moment Di A Yaitu Yang pertama BX Dikali Dengan 36 Meter Terus Ada lagi Minus Ada apa lagi Minus Karena kesana Positif Jangan Ingat Kesana Adalah Positif Ini Positif Terus Yang Ini Dulu Selanjutnya Adalah Yang B Y Kan tadi BX Positif Berlawanan Ara Jam-jam Yang ini Negatif B Y Dikali Dengan Jaraknya Dari sini Dikurang Dengan By Dikali Jaraknya Berapa Dari sini Kita Lihat Kesini Dari sini Kesini Adalah 24 Ditambah Sedikit Ini Sedikit Ini Berapa 15 Dikurang 12 3 24 Tambah 3 Berarti 27 Gitu Jadi By Dikali Dengan 27 Meter Masih tahu Kenapa 27 Karena Jaraknya Dari sini Kesini Itu Adalah 3 Meter Paham ya Oke Lalu Kita Lanjut Lagi Ditambah Dengan EX EX kan Begini ya EX Sekarang X Jarak Dari sini Sini Gitu ya EX Dikali Dengan EX Dikali Dengan Jarak Berapa 16 16 Meter Minus EY Dikali Dengan Dikali Dengan EY Dikali Berapa 12 Gitu ya 12 Meter Sama Dengan 0 Sekarang Dari Sini Kita Sudah Tahu Apa EX Kita Sudah Tahu Belum Ada Terus EY Juga Belum Tahu BY Sudah BX Belum AX Sudah AY Sudah Gitu ya Jadi Nanti Kita Di akhir Kita akan Kalkulasikan Jadi Supaya Kita Tahu Yang Belum Yang Mana Gitu ya Berarti Yang Ini Kan Sudah Ya Ini 0 Sama Dengan 0 Ini Sama Dengan 5 Newton Sama Dengan 5 Newton Ini Tiga Yang Kita Tahu Kan BX EX Dan EY Ini BX Kita Belum Tahu AX 0 0 Ya Untuk Pakai Warna Lain Ini 0 Berarti Ini Adalah BX Sama Dengan EX BX Sama Dengan EX Gitu ya Sedangkan Ini AY Kita Tahu AY Adalah 5 EY Belum Tahu BY Kita Tahu BY Berapa BY juga 5 Jadi EY Sama Dengan Ini Pindah Ruas Ini Pindah Ruas Itu ya Jadi Dua Dua Pindah Ruas AY Minus BY Sama Dengan 5 Minus 5 Sama Dengan 0 EY Sudah Tahu 0 Sehingga Disini Yang Kita Belum Dapat Adalah BX B Nya Sudah EY Sudah EX Sama Dengan BX Gitu Ya Oke Ya Jadi Jadi Kalau Kita Tuliskan Disini Warna Lain Saja BX Berapa Tadi BX B Sudah Ada 5 Ya 5 EY 0 0 EX Belum EX Sama Dengan BX BX Ya Mari Kita Bisa Tuliskan BX Kali 36 Minus 5 Kali 27 Sama Dengan 135 Newton Metr Plus Karena Karena BX Sama Dengan CX Gitu Ya Berarti Kita Bisa Tuliskan Lagi Saya Buat Sama Dengan EX Gitu Ya EX Langsung Saya Masukkan Kan Ini Sama Dengan EX Kan Ya BX Sama Dengan EX Kita Bisa Tuliskan Ini Jangan Langsung Aja Sama Dengan EX Berarti BX Kali 36 Minus 135 Itu Didapat Dari Sini Ditambah Dengan BX Lagi Supaya Mudah Kali 16 Minus EY 0 Kali 12 Berarti 0 Sama Dengan 0 Jadi BX Kali 36 Plus BX Kali 16 Minus 135 Newton Neter Sama Dengan 0 Oke Lalu Kita Bisa Tuliskan Berarti Sorry Aduh Kenapa 52 BX Minus 136 Newton Meter Sama Dengan 0 BX Sama Dengan 136 Newton Meter Dibagi Dengan 52 Meter Sehingga BX Sama Dengan Kenapa 136 Ini 135 Sorry BX 135 135 Dibagi Dengan 52 2,6 Newton BX 2,6 Newton Sedangkan Kalau kita Lihat BX Sama Dengan CX Sama Dengan EX Sama Dengan 2,6 Newton Jadi Kalau kita Kembali Kesini Tadi Berarti BX Sudah Ketemu EX Sudah Ketemu EY Sudah CX Sudah Sudah Dapat CX Lalu Kita Lihat Batang Berikutnya Yaitu Batang CED Batang CED Di Batang CED Ada Apa Saja Coba Kita Lihat Batang Pada Tuh Warn Lain Aje Pada Batang CED Untuk Batang CED Saya Gambarkan Kesana Gitu Coba Gaya-gaya Yang Bekerja Apa Saja Disini Itu Ada Ini Pin Ini Pin Ini Gaya Gaya Normal Oke Sisi Saya Gayanya Karena Pin Berarti Ada Gaya Ke Arah CE Sorry CX Gaya Ke Arah Y CY Gitu Ya Disini Itu Adalah E Posisi Di E E Itu Ada Gaya Ke Arah Atas Yaitu EY Ada Ke Arah Sana Yaitu E X Gitu Ya Yang Terakhir Adalah Gaya Normal Yang Disini EY Ini Titik D Ini E Ini C Oke Rumus Ada Tiga Kita Bisa Pakai Pertama Kita Jabarkan Dulu Ke Dalam Komponen X Gitu Ya Sigma Gaya Ke Arah Y Sama Dengan 0 Yang Bekerja Ke Arah X Ada Apa Saja Situ Ada CX Plus AX Sama Dengan 0 CX Sama Dengan Minus AX AX Kan Gak Dapat Ya AX Itu 2,6 Berarti Harusnya Ini Salah Satu AX Itu Arah Kesana Juga Terbalik Arah Karena Minus Sama Dengan Berapa Ini 2,6 Newton Tapi Arahnya Harusnya Kesana Gitu Ya Kalau Dia Negatif Berarti Arahnya Berlawanan Gitu Ya Terus Saya Tulis Ini Saya Buat Tulis Sama Dengan 2,6 Tapi Arahnya Kesana Lanjut Lagi Yaitu Soal Berikutnya Oke Kita Lanjutkan Lagi Berarti Sekarang Gaya Komponen J Garis Dulu Untuk Gaya Komponen Y Berarti Kita Buat Sigma F Y Sama Dengan 0 Untuk Sigma F Y Sama Dengan 0 Apa Saja Gaya Yang Bekerja Kembali Lagi Sana Ada C Y Ada E Y Ada D Y Ada C Y C Y Kebawah Jadi Minus C Y Ditambah Dengan E Y Terus Ditambah Dengan D Y Sama Dengan 0 Jadi Yang kita Ingin Tahu Disini Sudah Kita Punya Apa E Y Sudah Dapat Belum E Y Harusnya Sudah Dapat 0 C Y Sudah Ada Sudah Nilai C Y C Y Mana C Y Oke Oke Ini C Y 5 Berarti Yang kita Ingin Tahu Adalah Semua Sudah Dapat Ini E E Y C Y D Y Sudah Ada C Y Sudah Ada E Y Itu Dapat 0 Tapi Kita Confirm Coba Sama Nggak Kita Masukkan C Y Sama Dengan 5 Minus 5 Ditambah E Y Ditambah D Y Sama Dengan 0 D Y Kita Masukkan Nilainya 5 Jadi D Y 5 Coba Kita Lihat Lagi D Y 5 C Y Kita Tahu Nilainya Adalah Mana C Y C 5 Kita Bisa Tuliskan Seperti Itu Jadi E Y Sama Dengan 5 Minus 5 Sama Dengan 0 Confirm Jadi Jawabannya Yang Ini C Y Eh Sorry E Y E Y Kan Kita Sudah Dapat Tadi Y Itu 0 Hasilnya Mana E Y Nah Ini Y Itu 0 Berarti Jawabannya Confirm Benar Kita Sudah Cek 2 Kali Hasilnya 0 Kita Buat Sigma Moment Moment Dimana Kira Kira Yang Dibuat 0 Moment Di Oke Saya Pengennya Moment Yang Paling Atas C Moment Di C Sama Dengan 0 Sama Dengan 0 Jadi Apa Saja Yang Disitu Sebenarnya Kita Sudah Dapat Semua Nilainya Cuman Kalau Mau Confirm Tidak Apa Kita Cari Satu Per Satu C Y Itu Jaraknya Dari Sini Kesini Kan Berarti D Y Dikali Jarak Yang Begini D Y D Y Dikali Jarak Jarak Berapa Jarak 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 Adalah Dari Sini Kesini Kita Lihat Ke Atas Ini Kan Jaraknya Dari Sini Sampai Ujung Sini Sedangkan Dari Sini Adalah Tiga Kan Ini Sini Tiga Meter Jadi Dari Sini Kesini Itu Adalah Dua Puluh Tujuh Meter Dua Dua Tujuh Terus Di Kita Lihat Berikutnya Adalah E Y Dikali E Y Berapa 15 E Y Kali 15 Ditambah E Y Kali 15 Terus Ada Lagi Ada EX EX Jaraknya Berapa EX Jaraknya Dari Sini 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 Ke Atas 20 Jadi Ditambah EX Kali 20 Sama Dengan 0 Sebenarnya Kalau kita Lihat DY Kita Sudah Tahu EX Kita Sudah Tahu 0 Kita Confirm Lagi E Benar 0 Berarti 5 Kali 27 Ditambah Kita Anggap Kita Mencari E Kita Tahu Ini EX Kita Buat 0 Karena Memang 0 Jadi E Y Kali 15 Sama Dengan 0 Karena Ini 0 Nah E Y Adalah 5 Kali 27 Dibagi Dengan 15 Sama Dengan Oh Sorry Ini Ada Kesalahan Ternyata EX X 2,6 2,6 Salah Pada Di atas Disini Yang 0 Itu Adalah E Y 0 Ini Salah Saya Lihat Berarti Ini EX EX Dikali Dengan 20 20 Kita Cari EX EX Dikali Dengan Ini Dibagi Dengan 20 Jadi 5 Kali 27 Bagi Dengan 20 6 27 Oke Kenapa kok Setelah saya lihat Hasilnya beda ya Disini ya Oke Disini Terlihat Dia 6 Koma Bukan 2 27 Ya Salah Ini 6 75 Oke Ini Ini Berarti Salah Ada yang Salah Yang Jelas Bukan Disini Yang Salah Ini Pasti Benar Ya Karena Kita Sudah Tau D Y Sudah Ada EX Ketemu Kan Berarti Ada yang Salah Di Sebelumnya Ini Sudah Confirm Ini Benar Ini 6 75 Tapi Disini Kenapa 2 67 Dapet Dari Mana Ini Ini Harusnya Salah Ini Oke Kita Lihat Dimana Oke Ada yang Salah Atau Tidak Mundur Lagi Ini Harusnya Gak Ada yang Salah Yang Sini Coba Kita Mundur Lagi Oke Ternyata Saya Tau Kesalahannya Adalah Disini Ini Kita Salah Ini Ini Salah Harusnya Kalau Kita Lihat AX 0 Berarti BX Sama Dengan Minus EX Nah Itu Yang Harus Dilihat Minus EX Bukan Positif Ini Positif Berarti Harusnya Gitu Disini Ini Kita Harus Ubah Ini Jangan Yang Disini EX Negatif Berarti Disini Harusnya Negatif EX Mana Sorry Ini Ini Salah Ini Harusnya Negatif EX Berarti Ini Dijadikan Ditambah Dengan Negatif EX Dikali Dengan 16 Jadi Ini Adalah Ini BX BX Berarti Ini Bukan Positif Tapi Ini Negatif Kalau Negatif Berarti Disini Harusnya Adalah Berapa 20 BX Dibagi 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 Dengan 20 Meter Ini 135 Bagi 20 Sama Dengan Berapa Sama Dengan Yang Tadi 6,75 Kesalahannya Disitu Berarti Ini Harusnya Adalah 6,75 Newton Sorry Kesalahan Disitu Disini Juga Ini Bukan 2,6 Tapi Ini Juga Karena Ini Saling Berkaitan Jadi Ini Juga Sama Dengan 6,75 Newton Ini Salah Salah Silahkan Kesini Jadi Confirm Ya Yang betul Jawabannya Adalah Ini Jadi Inti Fungsinya Kita Mengecek Semua Gaya Gaya Dan Moment Yang Ada Pada Batang Jadi Kalau Ada Kesalahan Kita Bisa Confirm Kalau Yang I Tadi Bener Ya Sama Sama 0 Berarti Sudah Confirm Kalau Yang Ini Setelah Kita Cek Yang Awalnya Cuman 2,6 Ternyata Salah Harusnya 6,75 Newton Setelah Kita Cek Ternyata Ada Yang Terbalik Di Ini Gitu Ya Cukup Panjang Tapi Memang Itu Caranya Kita Mengecek Satu Per Kesalahan Oke Ya Begitu Ya Jadi Ingat Disini Harusnya Adalah Minus BX Jadi Ini Minus Saya tulis Lagi Ini Harusnya Minus Minus Jadi Cuman 20 BX Jadi Hasilnya Adalah 6,75 Ini 6,75 6,75 Gitu Ya Oke Terima Kasih Atas Perhatiannya Ini Untuk Yang Part Pertama Kita Lanjut Nanti Ke Part Yang Kedua Oke Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika